Oke, halo my lovely dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama Kreatif disini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate kembali, aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Just take it easy, ini hanya prediksi dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So let's have a look, kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini tapi mungkin aku coba dulu pakai untuk oracle-nya Oke, bentar dia, oke let's see ya Oke, disini aku dapat past life, mungkin kamu dengan seseorang ada koneksi past life ya seseorang, aku rasa disini tidak ada pertemuan dan kebetulan biar kamu dipertemukan dengan seseorang itu ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup dan kamu dipertemukan dengan seseorang itu ada for a reason, a season, atau a lifetime ya pasti ada alasan, kemudian disini apakah hanya sementara, season, atau selamanya jadi ya, let's see, disitu dan dalam koneksi pun secara umum disini ada gambaran tiga tapi kalau aku bilang sih bergantung label, ya secara spiritual ada twin flame, ada soulmate, dan ada karmic disitu tapi terkadang seseorang kayak menyalah artikan twin, apa ya, sebenarnya adalah karmic tapi dia menganggap twin flame tapi disini pun aku juga harus bilang sama kalian jangan jadikan label twin flame terus kamu bertahan untuk disakiti bertahan dengan red flagnya dia, ya bertahan dalam penderitaan, ya hidup, life is too short biar hidup terlalu singkat jadi buat diri kamu bahagia, bahagiakan diri kamu, oke, jangan bertahan dengan cinta yang atau seseorang yang hanya ngebuat kamu tuh malah kehilangan diri kamu, gitu loh so, ya, that's all hanya intro, oke so, let's see, disini aku dapat social media, so mungkin disini terhubung dengan internet, online, social media ya, mungkin kamu dan seseorang mungkin ada dating apps, ya, atau mungkin games, atau apapun disitu, my dear oke, disini aku dapat distance, so mungkin ada energi long distance, ya, mungkin ada LDR, ada jarak disini mungkin kenal via internet online, terus memang seseorang terpisah, jadi harus ada energi traveling, ya, stress, full drain, frustration, panik, oke atau mungkin ini energi seseorang yang jauh, yang memang ada jarak baik secara fisik maupun emosional atau mungkin sangat jarak emosional disini, walaupun mungkin kalian ada dekat, tapi kayak emang udah gak kontak lagi, udah gak bicara lagi dan itu ngebuat seseorang kayak stressful, kayak energinya terkuras, ada energi frustasi, ya, seseorang panik disini ada yang panik mungkin kamu move on, ada yang panik mungkin kamu bener-bener kayak gak ngerespon dia karena mungkin biasanya kamu sering selalu mentoleransi, selalu memberikan peluang, ya, dan akhirnya dia masuk disitu masuk terus, melukai kamu, menyakiti kamu, dan sekarang dia kayak panik, mungkin energinya bisa seperti itu kemudian disini aku dapat foto, ya, mungkin seseorang saat ini memandangi foto-foto kamu seseorang kayak memandangi sosial media kamu, memperhatikan kamu dari jauh, ya, sekarang ada penyesalan dia ya, seseorang sangat-sangat menyesal disini, entah apa mungkin yang dia pikirkan tapi ada penyesalan yang luar biasa, yang dia sendiri juga gak tahu harus bagaimana disitu yang jelas seseorang bener-bener kehilangan, ya, lifetime love disini ya, mungkin sekarang dia berpikir bahwa, oh, iya, ya, kamu yang terbaik, kamu yang selalu ada kamu yang menemani dia dari nol, kamu yang support dia, atau kamu yang selalu baik sama dia tapi dia malah menyakiti dan mengecewakan kamu, ya, seperti itu oke, settle, mungkin kamu pun sekarang sudah settle, kamu sekarang mungkin sudah menemukan pasangan yang terbaik ya, again, seseorang panik kamu move on, karena aku dapat kata-kata panik disini, oke seorang gak tenang, seseorang panik disini, dia menyesal disitu, my dear, oke dan denial, oke, aku dapat bottom of the deck, ya, dia kayak masih menolak, ya, karena dalam fase grieving ya, ketika fase kesedihan itu, ya, kita akan melewati dengan proses denial, ya, pertama itu penolakan enggak ah, enggak ah, kemudian dengan fase marah, lalu fase bergaining, fase depresi, dan lalu fase acceptance yang akan menemukan meaning disitu, kalau secara apa ya, melewati proses-proses itu, ya, seperti itu tapi aku lihat kayak disini seseorang mungkin inisial D ya, mungkin inisial P, R, S, oke, ada F, ada L, ya, ada T disini, ada F tadi ada G sudah ya, kemudian ada N, ada C, ada M, ada D, tadi sudah kayaknya ada H, oke, ada M, M, V, F mungkin sudah, oke ya, mungkin ada huruf A, I, U, E, O dalam namanya N tapi aku lihat disini seseorang benar-benar kayak menyesal dia, oke dia masih menolak, dia masih percaya bahwa kamu akan menerima dia dia masih percaya bahwa kamu akan mencintai dia ya, dia masih percaya bahwa kamu akan bersama dengan dia disitu denial, ya, dan seseorang disini pun aku lihat adalah seseorang yang apa ya, mungkin sekarang tersadar, ya, tersadar, tersadar kalau kamu yang terbaik, tersadar kalau kamu tuh tulus sama dia tapi dia malah menyanyakan, dia malah menyakiti, ya, sekarang dia menyesal, oke dia, ada yang panik kamu move on, ya, mungkin judulnya, shh, ada yang panik kamu move on, oke, seseorang sekarang gak, gak tenang disini, oke ada yang panik, ada yang gelisah, ada yang, ada yang apa ya, ada yang huh, gimana, gimana, gitu, ada, pokoknya ada yang panik kamu move on ya, itu, oke, sekarang mungkin dia memandangi foto-foto kalian atau kayak mungkin ada video yang kalian record dulu terus dia masih simpan di handphonenya, di tabletnya, mungkin di ipadnya, di komputernya atau anything, my lovely dear, notebooknya, anything ya, cuman aku bilang disini sih dia benar-benar mungkin kecewa dengan dirinya, ya, aku dapat penyesalan yang luar biasa oke, dan sekarang tuh kayak dia masih beranggapan dia, karena dia masih mungkin di fase denial, kayak, kamu masih sayang sama dia, gitu makanya dia tuh kayak panik, enggak, enggak, enggak oke, the seven of stars, ya, ini seseorang yang angkuh, arogan ya, gengsinya luar biasa, keras kepalanya luar biasa maunya menang sendiri, dominasi, ya atau Aries, Leo, Sagittarius, ya, dan sekarang mungkin kamu udah gak ngerespon, kamu udah menjauh, kamu udah dingin sama dia nah, itu ngebuat dia kayak, kayak, kayak cacing kepanasan oke, seseorang panik seperti cacing kepanasan disini kayak, apa ya, enggak tenang gitu loh, dear enggak tenang, pokoknya what's going on, ada apa semungkin ini energi karmik, dear ya, mungkin karmik itu hubungan lesson, ya, hubungan pelajaran tapi kalau ditanya, kak, apa ada yang terhubung ada apa ada yang bertahan dengan karmik banyak, banyak yang menikah, banyak yang bertahan jadi, kalau aku bilang, ya, kembali kepada kalian karena kan kembali lagi, hidup itu free will, ya kamu bisa memilih, even misalnya maaf nih, kamu sudah menikah dengan seseorang tapi, kayak banyak penderitaan ya, kamu bisa memilih, apakah bertahan atau melepas kembali kepada kamu walaupun kayak, kayak disitu oh, kamu akan menikah selamanya sama dia misalnya, kayak diramalin, apa, kayak dia jodohmu, dia pasangan hidup kamu dia apalah, seperti itu, tapi kembali lagi kalau aku bilang, energi masa depan bisa berubah, tidak ada yang pasti, ya, dear oke, kembali memang jodoh di tangan Tuhan tapi, kamu punya pilihan tersendiri, ya dan Tuhan juga kasih kamu mata kasih kamu pikiran kasih kamu perasaan, kamu happy enggak dalam hubungan itu kamu dihargai enggak dalam hubungan itu dia respect enggak sama kamu dalam hubungan kalian tapi, kalau enggak ada ya, kayak ujung-ujungnya cuma menyakiti ya, pilihan ada di tangan kamu free will, jadi, jangan dijadikan konsep twin flame atau konsep apapun kamu bertahan ya, memang aku udah jodohnya sama dia yaudah, kayak gitu jadi, benar-benar ubah mindset kamu dan be rational, oke kuncinya di kamu oke, so, let's see lagi disini aku dapat the six of swords, yes finally, kamu disini yang bersiap kayak menyambut sunset, ya, ini kayak sunset, sunrise kayak matahari terbit, ya aku rasa disini ada energi kayak, kamu yang benar-benar move on ya, mungkin ada juga memang energi seseorang yang yang traveling, tapi kamu udah bersiap kayak, let me apa ya kamu ada free will untuk aku enggak mau lagi bertahan aku ingin move on aku ingin bahagiakan diriku dan ya dan sekarang seseorang panik ada yang panik ada yang enggak terima kamu move on dan pergi dari dia dan three of cards mungkin kamu disini kayak lebih bahagia kamu bertemu dengan circle yang benar-benar bersayang sama kamu atau orang baru yang lebih baik atau apapun disitu dia yang jelas kayak aku dapat kayak kamu kayak menarik kayak happy gitu lah happy vibes, ya, disitu ya, positive vibes happy vibes, ya, the eight of cups ya, ini sama dengan regretful regretful, ya, seseorang sekarang kayak menyesal seseorang disini kayak benar-benar kehilangan kamu disitu ya, apalagi disini mungkin energi kamu yang pergi, mungkin kamu dealing dengan mungkin kamu tinggal di Middle East atau mungkin terhubung dengan seseorang yang tinggal di Middle East ya, kayak ada something like that atau mungkin disini energinya mungkin foreigner yang jelas aku dapat energi seseorang yang jauh ya, disitu mungkin disini seseorang bisa religious mungkin satu lebih spiritual ya, seperti itu ya, dan disini pun aku dapat the floor of stars mungkin kamu sering melihat sebelah-sebelah, triple one ya, tapi aku lihat kamu yang bahagia dengan diri kamu ada yang panik kamu move on disini ada yang ada yang menyesal ada yang gak terima dengan kenyataan, oke dia gak terima kamu benar-benar meninggalkan dia dan mungkin kamu dealing dengan seseorang yang terbaik ya, pokoknya ada yang gak ada yang gak ada yang gak mau disitu ada yang gak terima kamu benar-benar meninggalkan dia, oke Eris, Leo, Sagittarius Pisces, Cancer, Scorpio mungkin Gemini, Libra, Aquarius juga penting oke, kemudian disini aku udah ya, sorry I pushed you away ya, maaf telah membuatmu pergi membuatmu jauh ya, seperti itu do you love me do you still love me apakah kamu masih ada perasaan denganku ya, I look at your pics everyday and I break down ya, aku kayak memperhatikan gambar kamu foto ya disini tuh nyambung loh aku dapat foto juga look at this, oke ya, look at your pics ya, foto kamu dan aku tuh kayak kayak sesedih itu ya, harusnya aku tidak menyanyiakan kamu harusnya aku tidak menyepelekan kehadiran kamu aku dapat lagunya Bruno Mars When I Was Your Man oke kemudian disini aku dapat I miss our conversation aku merindukan percakapan kalian ya aku rindu momen yang kita habiskan berdua dan maaf disitu, oke it's okay so ya I just want to hold you again hanya ingin memelukmu kembali ya, dan mungkin kamu terus hadir di mimpinya atau dia yang terus hadir di mimpi kamu ya dan ada sisi yang spesial ya, mungkin kamu masih menempati posisi spesial di hatinya ruang spesial di hatinya dan dia menyesal oke I'm sorry for my mistake let's be together again mungkin dia akan mengajak kamu untuk bersama ya tapi mungkin disini kamu sudah happy kamu sudah menemukan yang terbaik pokoknya ada yang panik kamu move on oke seseorang panik kamu benar-benar move on kayak udah ogah sama dia oke oke so ya mungkin seseorang kembar disini dia atau yang kamu sering melihat angel number atau mungkin kamu yang terbangun secara spiritual biasanya terhubung dengan karmik ini adalah orang-orang yang terhubung secara spiritual juga bisa ya kayak gitu jadi mungkin kamu mengalami kebangkitan spiritual terus dipertemukan dengan seseorang yang kayak lepasnya itu susah oke tapi sekali lepas kamu bakal selega itu luar biasa oke percayalah disitu kalau memang apa ya kalau memang dia bukan takdirmu dan dia hanya pelajaran dalam hidup kamu ya kamu harus bisa untuk melepaskan merelakan dan cari kebahagiaan kamu sendiri karena kamu tuh deserve the best deserve better melayang untuk mendapatkan terbaik dari yang terbaik dan lebih baik dan harus bahagia oke so I hope you enjoy it thank you so much bye bye my dear see you on the next reading thank you and always have a nice day bye thank you selamat menikmati